Intro Buat media dan penonton tepuk tangan, pemain timnas dibuat geleng-geleng. Kualitas J.I.Zes terbukti pemain Liga Eropa gak kaleng-kaleng. Latihan perdana timnas Indonesia menjelang laga melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 diikuti 22 pemain dari total 26 pemain yang seharusnya bergabung di Stadion Madia pada Senin 18 Maret. Jumlah tersebut terdiri dari 19 pemain dan 3 keeper. Dengan kata lain, hanya 4 pemain yang belum bergabung dalam latihan menjelang laga melawan Vietnam pada 21. keempat pemain tersebut adalah Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Tom Hai, dan Nathan Ju Aon. Kempatnya disebut akan bergabung dalam latihan Selasa 19 Maret. Pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Makualam, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rafael Struik, Ivar Jenner, Justin Hapner, hingga Jay Itzes sudah hadir. Jay Itzes menjadi salah satu pemain yang paling disorot dalam pelatihan perdana timnas Indonesia. Pemain Venezia itu mengaku senang bisa menjalani latihan perdana bersama tim merah putih. Walau latihan masih dalam tahap ringan, para pemain merasakan aura positif dari kualitas pemain timnas yang meningkat. Skill dan kemampuan passing Jay Itzes benar-benar membuat Decah kagum penonton dan media. Karena ketepatan serta refleks passingnya memang sudah tak usah diragukan lagi. Akurasi dan skill Jay Itzes sangat berkelas yang ia perlihatkan dalam latihan. Jadi tak salah jika STY merekomendasikan nama Jay Itzes untuk dinaturalisasi. Pemain Liga Italia ini mempertontonkan aksi, di mana dia membuktikan bahwa teknik dasar ini sudah harus dikuasai pemain sekelas timnas. Di Eropa, pastinya hal ini biasa. Namun di Indonesia tentu perkembangan sudah mulai diatur oleh pemain Indonesia juga memuji kualitas yang dipertontonkan Jay Itzes. Mereka dapat mengambil kualitas yang diperkenalkan Jay Itzes. Mereka dapat mengambil kualitas yang diperkenalkan Jay Itzes. Mereka dapat mengambil kualitas yang diperkenalkan Jay Itzes. Mereka dapat mengambil ilmu dari pemain Liga Italia ini, meski saat ini masih bermain di Liga 2, namun sepertinya musim depan Jay Itzes bisa naik kasta ke Serie A. sebab Tenezia hingga saat ini masih nyaman menghuni papan atas klesmen. Mereka dapat mengambil kualitas yang diperkenalkan Mereka dapat mengambil kualitas yang diperkenalkan untuk urusan skill sudah tak usah dipertanyakan lagi, ungkap Rizky Rido. Saya kesini memang ingin melihat Jay Itzes bagaimana latihan perdananya. Dan ternyata memang STY tak salah pilih untuk menarik orang ke Indonesia, ungkap salah satu penonton yang hadir. PEMAIN KELAHIRAN BELANDA 2 Juni 2000 itu juga mengaku tidak kesulitan beradaptasi dalam latihan timnas Indonesia. Kami saling mengenal, saya tahu waktu sangat singkat sampai berada di sini, tapi itu bagus, saya sangat senang, kata Jay Itzes. Panas, sangat panas cuacanya. Panas, panas, tetapi semua bagus. Saya beradaptasi dengan semuanya. Menyenangkan, kata Jay Itzes menambahkan. Latihan ini digelar sebagai persiapan timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. PEMBICARA 1 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton